Intro 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 Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Kembali bersama aku Kerala Suara So, ini adalah hari pertama aku shoot lagi setelah ribur Dari tahun baru kemarin Dan jujur agak sedikit kagok But here I am, dan hari ini Aku tuh pengen bikin one brand tutorial produk makeup ini Yang kalian udah bisa baca, which is Too Cool For School Sebenernya aku udah bikin bikin dari lama banget Cuman banyak produknya sering sold out Kemarin di e-commerce lagi ada Jadi aku langsung beli dan yaudah aku langsung pake Kurir instan Supaya aku bisa bikin buat kalian Anyway, sampai berlama-lama langsung aja yuk ke videonya Kamera! Zoom! Oke, so seperti biasa Aku tuh udah pake skincare Dan ini skincare-nya juga udah meresap Tuh kan aku tuh dari tadi ngomong kayak Belibet gitu loh, oh my god, can't believe I'm nervous Produk pertama yang mau aku coba adalah ini Ini adalah keplashin produknya Yaitu si Too Cool For School Art Class Studio The Tongue Sorry kalo bacanya salah Fixing Cover Cushion Aku beli nomor 2 Ivory Nah, dia tuh tipenya cushion yang sudah ada refillnya juga Jadi, sebenernya kalo misalnya kita cocok dengan shade dan juga formulanya Produk yang kayak gini tuh menyenangkan banget Kemasannya cantik banget menurut aku ya Sleek, simple, dan warnanya gold sama hitam Ini ada cushion puffnya Uh, dia cukup tebel, empuk, bouncy ya Cushion puffnya, terus dia ada kayak cekungannya gini kalo kalian liat Ya kan, di aplikatornya Oke, menarik Terus, bismillah, semoga warnanya cocok Kalo gak salah kemarin ada 3 warna Tuh, kayaknya sih cocok sih Nah, untuk cushion ini sendiri Klaimnya itu adalah Full Coverage Cushion Foundation Infused with Gold Collagen Oke For a firm and radiant looking skin That also comes with refill Kalo di video demonstrasinya dia tuh juga sekalian pake Buat tutupin dark circle Bismillahirrahmanirrahim Ini baru secuil ya Kayak warna pas Untuk first impression Di kulit berasa tipe cushion yang lembab gitu Ya aku merasa basah gitu muka aku Aplikatornya aku masih agak cagung sih Karena jadi kayak ada garis-garisnya gitu kan Coba kita Aku mau putar Karena aku masih kurang nyaman pake ada ujung garisnya gitu Aku mau ambil lagi Kayak berasa basah gitu mukanya Maksudnya basah bukan lengket ya Kayak tapi kayak berasa air gitu Lembab lah maksud aku Untuk coverage wise menurut aku So far masih medium sih Sedikit keterangan ya warnanya ya Kayaknya bisa nih aku pake nomor 3 yang beige Kalo kalian liat dia tuh kayak pas di pertama kali pake Kalo biasanya kan cushion tuh dia langsung kayak semuanya warna pigmentnya gitu Nah ini tuh kayak ada bolong-bolongnya Karena dia tuh lembab gitu Aku merasa kayak dia cair banget formula aslinya mungkin Tapi pas diratain dia ada sih coverage-nya gitu Jadi emang agak unik Kalo bikin mukanya jadi keliatan lebih kenceng Aku gak tau sih Kalo menurut kalian gimana? Emang iya? Aku gak merasa terlihat jadi lebih kenceng atau gimana Tapi emang keliatan lebih radiant gitu Karena dia lembab banget Coba kita geser ya Tuh Compel kan? Dia emang tipenya yang lembab Dan kayaknya bakal butuh waktu buat nge-set Dan kalo buat aku yang oily skin Kayaknya sih fix harus dibedakin Sekarang kita coba-coba sini Sekarang aku puter lagi sponsnya Dan aku mau pake sponsnya si kecilnya tadi Konsentrasiin si coverage-nya kayaknya gitu ya Karena kayaknya si area yang kecilnya itu Dia tuh puffnya lebih raka Jadi dia lebih ngasih coverage Kalo aku ngerakanya barusan sih gitu guys Gimana menurut kalian? Terlihat kulitnya sehat sih keliatan Cuman warnanya sih agak sedikit terlalu putih kalo di aku Jadi aku ngerasa agak sedikit banget Ada hint of abu-abunya ya gak sih? Nah tapi untuk formulanya sendiri Ini sebenernya nyaman dan lembab Cuman di aku yang oily combination skin Dan juga kalian di Indonesia kan lumayan lembab ya Kayaknya sih ini tipe cushion yang kalo misalnya di aku nih Ini butuh banget di set banget gitu Gak yang berasa super licin dan basah sekarang sih enggak Cuman gak se-ngeset cushion-cushion yang biasanya sehari-hari aku pake Kalian terbayang gak sih masak? Nah dan karena ini warnanya keterangan Jadi aku butuh color corrector dulu Aku akan pake punya SK yang strawberry Terus aku mau ambil lagi sedikit pake si ujung sponsnya yang tadi Terus sekarang aku pengen pake produk lainnya cuman karena gak ada bedak Jadi aku mau set pake bedak aku aja Aku akan pake RCMA No Color supaya gak ngubah warna si cushionnya Nah sekarang aku mau pake pensil alisnya Mereka punya namanya Ini Art Class Brow Designing Pencil Kemasannya ekstra banget Super duper cute Tuh Aku beli nomor 1 grey brown Tadah Pencilnya segitiga pipih gitu Dan dia ada spoolie juga Ini gampang keluar warnanya Lumayan pigmented deh kayaknya Coba aja guys Ukuran Korean Brow Pencil Ukuran Korean Brow Pencil Ini lumayan keluar banget warnanya Aku bikin yang lebih lurus alis aku hari ini Surprisingnya aku suka pake alisnya Gampang banget dipakenya Kasih concealer dikit ya guys Biar dia lebih rapih Biasalah ya kalo concealernya L'Oreal Cashmere Kalian udah hafal banget pasti Kalo yang udah nonton video aku Aku pake sedikit brow mascara SK Kalo aku gak pake produk Too Cool For School Artinya karena Ini ya guys Gak ada di Tokonya Di official store-nya Kita pake contour dulu deh Karena ini kan Produknya hits banget Yaitu Too Cool For School Yang contour warna Modern Ada dua warna Tapi aku merasa aku lebih cocok pake yang modern Tidak Tentas aja kayak gini Dia lebih cool undertone kalo yang modern ini Aku akan mencoba mulai dari warna yang paling muda dulu Tidak keliatan ya Jadi kalo gitu kita gabung aja Tiga warnanya Aku gini-giniin aja Jadi gak terlalu hancur ya Ini bener-bener kayak Ini bener-bener kayak warna bayangan Banget Sampai aku tuh gak ngeh kayak Ini udah beaplikasiin belum sih Tapi pas liat di kamera Kayak wow Ini bener-bener contour nih guys Ini baru contour nih Ini bener-bener kayak Ya udah kayak bayangan tulang gitu gak sih Kayak cekungan Pipi aku Ini udah dipakein Terdefinisi Tapi kayak gak pake apa-apa kan Ini yang belum pake Wow Saking warnanya sama kayak warna bayangan natural di wajah aku Aku tuh jadi bingung tadi aku tarus udah mana gitu Ya gak percaya ini tuh produk Suka banget Divine banget Bukan bener-bener ya Obvious teacher mas aku Bukan tipenya yang bisa kalian pake juga buat bronzing gitu Beda Karena dia gak warm samsek Kayak gitu Contour deh tadi aku udah apply Ngebrush Beber halus banget Dia gak keangkat-angkat Dikit banget kickbacknya Blush on-nya sama Ini yang art class juga Aku beli warnanya yang The Ginger Aku sebenernya galau banget guys Mau beli warna yang mana Karena semuanya cantik Tapi karena aku suka banget blush on yang Coral beige gitu Akhirnya aku beli ini Tadah Cantik ya Dan warna aslinya tuh lebih muda menurut aku Daripada warna di fotonya Sekarang aku pake warna dari yang mudanya dulu Warna mudanya jujur Gula-gula terlalu keliatan Aku campur aja semuanya Blush on-nya Karena dia satu Dia lebih banyak kickbacknya nih Tadi Kalo kalian lihat tuh Lihat kan? Padahal aku kayak tap-tap gini aja Aku gak gini loh Gak nusuk gini Tapi aku tap-tap gini Cuma ada kickbacknya Dan ini untuk ukuran dah produknya sebagini Terus aku tap-tap off dulu Kurang keluar sih Menurut aku warnanya Aku punya soalnya Blushnya Blushin warna soft Yang tetap keluar sebentar Dan aku coba pake blush ini ya Ini dari My Meme Lata sih kalian di kamera Bisa liat atau gak Tapi kalo disini Aku bisa liat kayak langsung Warnanya Kayak dia makin Intense gitu semakin aku apply Padahal ini Tipe warna blush on Yang pucet juga gitu loh Kalo yang tadi tuh Kalo si Tukul for school Aku merasanya dia Kayak Kalian taro di pipi Terus ilang gitu loh Kayak geser-geser Kayak gak mau nempel Kalo si ini Nah Dia tuh nempel Coba aku apply ini terus ya Nah sekarang kalian liat gak bedanya Ini kamera gak terlalu nyata ya Cuma Kalo disini tuh kayak hampir gak pake apa-apa gitu loh Kalo ini Masih keliatan kayak ada bentuknya gitu Jadi aku mau pake warna yang ini aja nih Yang paling tuanya Kurang nilis kurang Kalo kalian ngobain in real life Kalian bisa ngerasain deh Kayak performanya beda Either way ini dua-duanya terlalu soft Ini juga biasanya aku pake buat nyambung warna Aku ambil nih ya 3CE yang ini Mono Pink Keketan gak warnanya? Mulai keliatan kan? Tapi aku gak tau juga sih Apa ini kombinasi compactionnya Yang bikin blushnya jadi kurang nempel di aku Atau gimana Aku gak ngerti Tapi nanti aku akan cari tau Oke so far di aku Untuk dibanding konturnya Blushnya aku kurang suka Kita ambil Ada lagi Satu lagi produknya itu Highlighternya Aku beli yang warna luminous Ada yang kemarin tinggal sisain aja sih Kita coba ya Packaging ones ini sturdy loh by the way Dia berasa kokoh gitu Hmm, interesting Coba gabung aja ya Gampil pake brush ini Apa kuit aku yang lagi gak enak? Ngerasa ini kok juga kayak kurang ya Oke, where is the shine? Ini ya super duper 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 soft sih Aku gak tau ya Apa mata aku yang selalu terbiasa dengan highlighter super strong Atau gimana? Tapi ini super duper duper soft Dan kalo misalnya ada tekstur ini lumayan bikin heboh tekstur So sekarang kita lanjut ke mata dulu deh Ini ada yang eyeshadow palette-nya gitu Tapi dia beda sih eyeshadow palette-nya Eh, dapet brush! Oke Eyeshadow palette-nya kayak cuman satu pen gini Jadi dia gak ada pemisah-pemisahnya Tuh lucu ya Gemes sih, dia ada warnanya sih gemes Dan soft gitu Dan ini brush-nya soft banget Dan very cute! Oh my god! Oke, langsung aja kita coba Kita coba warna yang ini Oke, uh! Oke, I see you! Ini baru mantap bagi aku Ih kok di aku sih cushionnya kayaknya kurang nyatu gitu ya di kulit aku ya Kayaknya terlalu tipis gitu Jadi kayak agak, aku ngeliatin kalo dari deketnya agak mecah Sekarang kita ambil warna ini Ini campur aja Ini suka Ambil warna yang tengah sini Ini kayaknya warnanya bagus juga buat jadi blush on ya I love the color Ini natural banget pemilihan warnanya Tapi aku suka sih Gampang banget lagi dipakenya eyeshadow-nya Sekarang kita ambil si warna gelapnya Yang gak gelap-gelap amat sebenernya Uh! Very easy to use Ini kayak bikin eye look yang airbrush gini enak banget Coba sih shimmernya Oke, gak yang paling shimmery heboh enggak sih Lagi-lagi dia tipe shimmernya ini udah yang creamy gitu pas dipegang Agak kering Jadi makanya juga di mata gak terlalu glamor ya Maybelline kayak high Nah aku tuh kayak agak gatel pengen cobain Ini Buat jadi blush on boleh gak sih? Gak terlalu keluar juga sih ya Tapi jadi tunggu dulu deh Ini apa pipi gue yang kenapa ya? Kok blush on pada gak mau keluar sih warnanya? Button scarves yang petal Keluar kok? Hmm gak berarti emang Kau ngasih cocok aja formulanya ya Kau pake button scarves yang petal Nah ini baru hidup gitu loh makeupnya Terus ada dikasih blush on Lastly Mau pake lip productnya Yaitu aku coba yang art class Nuage Lip Light Velvet Lifting Aku beli warna nomor 05 Oh sok banget bibir Aku punya cukup banyak jenis Lip Velvet But this one Wow lembab sekali Kalo kalian liat Dia gak ada garis-garis lagi bibir aku Pigmentasinya tuh merata gitu loh Jadi teksturnya bener-bener Belvety agak creamy gitu At the same time gak berat loh Warnanya yang teksturnya aku suka Warm banget Dan ini enak banget bibir Oke kamu masuk ke tas aku Ini aku penasaran sih kalo pake highlighter yang joss Dia jadi gimana Coba ambil something yang mignon Oke jadi Conclusionnya gimana Menurut aku Pribadi Kayaknya emang Tuku Farskull ini Makeup yang ditujukan buat temen-temen yang suka Super duper duper soft makeup Dan produknya kebanyakan lebih cocok buat yang kulitnya Lebih ke fair skin Karena Satu untuk shade range Si cushionnya tuh Ada tiga nomor Dan aku tuh biasanya kalo Dari beberapa pilihan cushion Aku tuh pake nomor satu dua pertama Dan aku tuh Nomor dua ini lumayan Keterangan sedikit Jadi kayaknya Bisa pake nomor tiganya mungkin Nah kalo untuk blushionnya sendiri Menurut aku Dia kayaknya emang formulanya aja yang kurang cocok di aku Somehow dia gak nempel warnanya Highlighternya sebenernya dia lumayan nempel di kulit Cuman dia too soft di aku ya Jadi aku kurang cocok Eyeshadownya aku suka banget Very very soft Dan gampang dipake langsung keluar Brushnya juga bermanfaat Eyebrow aku suka Lipsnya aku suka banget Nyaman tadi aku dijelasin Nah untuk cushionnya aku masih mixed feelings Kayaknya biasa aja sih Karena gak yang bikin aku kayak poreless gitu Aku ngerasa ini malah Vingnya dia kayak keserp gitu Di pori-pori aku Jadi agak keliatan sedikit Dan Calvrationya bagus Cuman yaudah gitu sih Kayak I think I'm gonna skip on that Contour powdernya Bagus bang Beber kayak gak definisi Tanpa gak sih Terlalu tebel Tanpa cemong juga Tanpa terlalu warm juga Jadi that's my take on Too cool for school Let me know Kalo ada brand lain Yang kalian pengen aku cobain Pusha di comment And ya thank you so much for watching I'll see you guys soon on my next one And have a great day Bye guys, annyeong! Bye guys